Kenyamanan ya, itu tidak merupakan sesuatu yang masing biasanya orang lakukan. Oke, Yuliana, yuk kita memulai ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya mau izin untuk melihat contekan. Oke, yang pertama yuk, boleh nggak di sini perkenalkan kepada kita ceritakan apa sih latar belakang kamu, mungkin keluarga seperti apa, dan sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk akhirnya membangun bisnis kamu sendiri. Oke, C. Ayan, thank you atas perkenalannya, luar biasa. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Yuliana, saya berhasil dari Pemulani. Jadi benar, saya lahir di dalam keluarga bisnis, teman-teman ya. Jadi orang tua saya memulai bisnis keluarga dari nol. Mulai dari bisnis otomotif roda empat, kemudian sukses, kemudian membuka bisnis otomotif roda dua. Nah, kemudian setelah saya lulus kuliah, saya nikah, saya melanjutkan bisnis keluarga bersama dengan suami saya. Di situ kami mengembangkan bisnis keluarga, akhirnya buka juga sebuah developer perumahan, berlanjut ke body repair, berlanjut kemudian ke produksi custom design interior, kemudian ada transporter, sampai akhirnya ke pariwisata dan perhotelan. Seperti itu, C. Ayan. Jadi bisnis-bisnis ini banyak, tapi jenisnya nggak satu jenis. Jadi memang dari kecil, mama selalu mengajarkan, kalau punya bisnis itu jangan cuma satu macam, katanya, karena itu ibaratnya payung di Ayan. Jadi kalau misalnya punya payung, jangan cuma satu, kalau bisa beberapa, kalau sampai payungnya satu rusak, maksudnya berapa lain. Maka dari itu kami mengembangkan bisnisnya, itu sampai ke beberapa jenis bidang bisnis yang berbeda, seperti itu. Wow, jadi pelajaran pertama, teman-teman. Saya juga belajar bersama dengan Yuliana malam hari ini ya. Ternyata, mama tuh sangat-sangat mindset-nya terbuka ya Yulia. Dia nggak fanatik kepada satu bidang, terus begitu-begitu aja gitu ya. Tapi dia justru punya open mindset banget, apapun bisnis bisa menghasilkan uang, yuk kita kerjakan gitu ya. Jadi istilahnya tuh kayak payung ya. Payung satu bisa mungkin bocor, atau lagi nggak begitu perform ya, yang lain mungkin bisa lebih baik gitu ya. Makanya bisnisnya macam-macam banget. Ini sekarang terjadi nih Yulia. Biasanya kan orang bisnisnya tidak betul ya. Oke, nah terus... Iya, betul. Iya, benar banget, benar. Nah, Yuliana, setelah bangun bisnis, Amin itu kan bisnisnya banyak banget ya, Yul. Terus, apa tuh? Apa kondisi sebenarnya pada waktu kamu dalam posisi seperti itu, dalam segala kecukupan, ya kan? Nah, apa yang sebenarnya tuh masih ada, ada nggak sih sesuatu yang masih menggajal hati kamu pada saat itu? Yes, kalau berbicara mengenai kenyamanan di sebuah ekonomi, keuangan, pasti ya udah di titik nyaman sekali ya, Cia Yen. Cuma memang ada sedikit, menurutnya kegagalauan, kegagalauan, keraguan, kemudian saya ada ketakutan, di mana, dalam diri saya sendiri sih, secara pribadi ya, di mana saya itu berpikir, kalau sampai ada apa-apa sama suami saya, kira-kira, apakah saya mampu mengendalikan dan menjalankan bisnis keluarga saya yang sudah begitu besar? Seperti itu. Karena gini, Cia Yen, saya sama suami itu membangun bisnis berdua, bersama-sama. Dan kami, apa, di dua bidang yang berbeda. Maksudnya di sini, saya yang bagian back office, suami saya di bagian front office, seperti itu. Karena memang, suami saya marketing, kemudian saya di administrasi keuangan, seperti itu. Itu yang membuat saya ragu, akan diri saya sendiri, apakah saya bisa menjalankan sebuah bisnis keluarga saya yang sudah begitu besar secara utuh ya, sebagai seorang pebisnis, karena saya ini orangnya introvert, Cia Yen. Saya introvert, saya orangnya, apa yang, nggak bisa ngomong sama orang baru. Maksudnya itu nggak nyaman sekali kalau ketemu sama orang baru. Nggak tahu harus ngomong apa, nggak ngerti caranya memulai sebuah pembicaraan, seperti itu. Jadi, nggak pede, kayak gitu, Cia Yen. Jadi, itu yang membuat saya khawatir ya, ada kegalauan dalam diri saya. Kemudian, dalam keseharian juga, akhirnya ini membawa sebuah, apa ya, sebuah ketimpangan ya, di mana saat kita berbicara bisnis, apalagi kami adalah keluarga berbisnis, seringkali kalau ngumpul nih, pasti yang diomongin bisnis ya, seperti itu. Nah, keseharian, itu di mana suami saya di bidang marketing, sayangnya di bidang keuangannya, suami seringkali dia selalu ngegas gitu ya, gaspol gitu ya, kalau misalnya ngomong melihat sebuah peluang bisnis. kemudian kalau sayangnya, seringkali bagian ngerim, bagian prudennya, ngerim, seperti itu. Jadi, ada, ada apa ya, ada miss di sini ya, seringkali itu, terjadi kayak, misalnya selisih paham, cek, itu bukan karena hal lain gitu loh, dalam keluarga saya, tapi karena bisnis. Kan nggak enak ya, seperti itu. Itu yang membuat, ketidak nyamanan buat saya. Begitu juga, kalau ketemu sama orang tua saya, kumpul keluarga pasti ngomongin bisnis. Nah, papa saya sama nih, papa saya itu juga kan, taunya saya ini disekolahkan di, apa namanya, bidangnya accounting ya, sekolah saya. Sehingga kalau misalnya saya kasih saran nih, untuk dari Sinti bisnis seperti itu, papa saya cenderung, kayak apa ya, meremehkan saya gitu, nggak nerima saran dari saya. Tapi kalau suami saya ngomong, meskipun itu sarannya sama, dengan begitu mudahnya menerima saran dari suami saya, itu yang membuat saya akhirnya, semakin nggak pedih, dan semakin ragu gitu loh, apakah saya mampu. Nah, itu terus yang membuat, apa ya, sedikit ada, yang tadi, keganjalan ya, kalau menurut Yaya jadi ya, seperti itu. Iya, betul. Ternyata, di antara, tanda kutip, sepertinya, kelimpahan keuangan ya, Yulia. ada aja yang, maksudnya, gimana ya, maksudnya kalau misalnya, kamu mau cuek gitu ya, kamu bisa aja cuek loh, tapi, kamu bukan tipe wanita yang seperti itu gitu ya, dan, kamu bisa, kan, satu, dua langkah, sepuluh langkah di depan kamu, terus kalau terjadi apa-apa, gimana ya, saya sendiri nggak, merasa nggak mampu, untuk, untuk melakukannya ini gitu loh, bener nggak? Nah, betul. Wow, wow, terus, Yuliana, bagaimana awalnya, sebenarnya kamu, berpikir, atau bertemu dengan bisnis ini, Yul, dimana bisnis yang sekarang kamu kembangkan? Oke, saya bertemu dengan, bisnis no skin ini, berawal dari masalah jerawat saya, sebenarnya, Cian, jadi, saya itu dulu, ketergantungan perawatan dokter, tapi nggak saya sangka, kemudian dokter saya itu, ternyata meninggal, nah, disitulah jerawat saya, mulai bermunculan semua, saya kebingungan nih, gitu, udah nyaman, 10 tahun lebih, dipegang oleh dokter, udah cocok ya, kemudian, ya, itu tadi ya, kita nggak tahu usianya seseorang, kemudian, nah, terjadilah yang namanya jerawat, saya bersyukur sekali, saya dipertemukan dengan produk-produk nuskin, waktu itu, melalui, home spa paket, dan clear action, di Aien, saya terbantukan sekali, dari sisi jerawat saya, seperti itu. Wow, oke, sorry, sebelum, Yul, sebelum kita lanjutkan, cerita-cerita kita ya, boleh nggak aku minta tolong nih, aku penasaran, wajahnya Yuliana tuh, seperti apa, waktu itu ya, Jess, boleh tolong, yes, oh wow, oke, aku kalau ngeliat ke bawah, aku ngeliat screen sebentar ya, teman-teman ya, wow, jerawatnya banyak banget, betul ya, itu pasti, aku mungkin ambas, Yul, agak nggak pede juga kali ya Yul, dengan jerawat seperti itu ya Yul? Iya, soalnya, kita lihat sekarang, muka kamu udah nggak, nggak kelihatan lagi tuh, mulus-lus ya, iya, oke, so, jadi, Yuliana waktu itu nggak, tentu mungkin belum kepikir ya, bisnis, bisnis nuskin, atau bisnis seperti apa gitu ya, tapi kamu, ya di antara kebingungan kamu, yes, kenapa nggak pakai produk gitu ya, karena, toh dokter saya udah nggak ada gitu ya, that's a good choice, good choice ya, oke, nah, terus Yul, bagaimana, wait, nah, apa yang akhirnya, Yul, setelah kamu pakai produk, ya, terus, apa yang sebenarnya, membuat kamu, mempertimbangkan, untuk, melakukan bisnis ini, sebenarnya, customer can be just, pay as customer, betul nggak ya, kita bisa aja pakai produk, never, nggak pernah ngelirik bisnisnya, tapi apa, yang men-trigger kamu, memicu kamu, untuk melihat bisnisnya, Yul, yes, Cian, karena, ini sebenarnya, pertanyaan banyak teman saya sih ya, saat menjalankan bisnis ini, selalu banyak yang tanya, kenapa sih, udah, udah enak, udah bisnisnya banyak, kok masih mau menjalankan bisnis nuskin, gitu, nah, sebenarnya sih, karena saya, di keluarga pebisnis ya, Cian, jadi, saya itu melihat nuskin, itu dari kacamata saya, sebagai seorang pebisnis, seperti itu, jadi, just simple aja waktu itu, jadi, dari produknya aja kalau bagus, dan itu sudah membantu saya, menyembuhkan jerawat saya, apalagi waktu itu, di saat saya masih introvert, ya, saya nggak sharing-sharing, tapi orang itu lihat progres, dari kesembuhan jerawat saya, itu udah nanya sendiri, seperti itu, ya, kemudian mereka ikutan, pakai, nah, di sana saya kan melihat, kalau produknya aja bagus, kemudian di sini ada peluang bisnisnya, kenapa enggak, seperti itu, nah, kemudian, berikutnya lagi, saya melihat di bisnis ini, itu sebuah bisnis yang berbeda, dengan bisnis-bisnis yang lain ya, terutama dari sisi modal, karena bisnis-bisnis saya yang lain, modalnya besar sekali, Cian, nah, di sini saya hanya pakai, tapi bisa banget gitu, jalankan bisnisnya, dengan modal yang kecil, ya, kemudian kembali lagi, saya melihat, jangka panjang dari sebuah bisnis ya, dan saya melihat bisnis yang besar di sini, kenapa, karena, kalau kita berbicara mengenai, kita mau sukses di dalam sebuah bisnis, kita mau mengembangkan bisnis kita menjadi besar, itu mau nggak, mau toh, kita harus, apa ya, buka cabang, betul nggak, mau berbesar omset kita dengan cara buka cabang, kan seperti itu, nah, di sini saya menampukan saat saya berbisnis di bisnis saya yang lain, saat saya mengajak partner bisnis, mungkin ada teman yang nanya, yuk, ajakin saya bisnis dong, misalnya kayak gitu, saya sharingkan nih, ke teman saya, begitu mereka mendengar angka, modalnya, teman-teman, mereka, teman-teman itu mundur teratur, Cian, nah, di situ saya melihat kan, oh, namanya bisnis memang seperti itu, gitu loh, tapi yang saya lihat, di bisnis Nuskin, saya, melihat banyak orang, dengan background yang, dalam artian sebelumnya, ekonominya juga nggak, nggak yang kaya, seperti itu, modal juga minim, itu bisa banget gitu loh, sukses di bisnis ini, dan itu saya alami sendiri, ya, sambil jalan, saya alami, saya melihat sendiri, banyak dari partner bisnis saya di sini, yang backgroundnya, itu karyawan, kemudian mereka mungkin sangat minim, tapi saat mereka mau, melihat peluangnya, ya, di sini kuncinya kata-kata mau aja, Cian, ya, mereka bisa, sukses di bisnis ini, dan saya lihat sendiri kok, bukti-buktinya, seperti itu, di sini saya melihat jangka panjang, sebuah bisnis yang luar biasa, bayangin, di bisnis yang lain tuh sama, cara jalankannya, betul nggak, Cik, harus jualan, kemudian harus berpartner, kalau mau besar, seperti itu kan, nah, kalau di bisnis ini, itu sangat memungkinkan sekali, kita berpartner dengan banyak orang, punya bisnis yang besar, cabang yang banyak, itu sangat memungkinkan sekali, Cik, itu yang berbeda di sini, kemudian dengan cara seperti itu, saya melihat sebuah peluang buat saya untuk sukses, dengan cara mensukseskan orang lain, itu yang selama ini saya nggak bisa lakukan di bisnis-bisnis saya yang lain, gimana saya bisa bantu mereka sukses, kalau modalnya aja mereka nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu, seperti itu, ya kan, nah, kalau di sini itu, modalnya luar biasa, sangat-sangat kecil, dibandingkan dengan bisnis-bisnis di luar sana, bisnis-bisnis saya aja contohnya, seperti itu, nah, itu yang membuat saya, juga mendapatkan sesuatu yang berbeda di sini, di saat ada partner bisnis saya yang sukses, ekonominya berubah, itu bahagianya, enggak bisa dibeli dengan uang, ya, itu yang saya dapatkan beda di bisnis ini, gitu loh, itu mungkin sesuatu yang nggak pernah didapatkan di bisnis yang lain, ya, gitu, kebahagiaan yang dalam hidup, ya, gitu. Yes, betul, 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 so, Yul, aku ada beberapa poin nih, Yul, yang aku belajarin dari kamu malam hari ini, lawan, tadi 1, 2, 3 menit yang kamu sharingkan, ternyata, yang pertama, ini mindset seorang pebisnis, ya, mindset seorang pebisnis melihat bisnis, ya, ngelihatnya logiknya dulu, betul nggak, ya kan, betul, produknya bagus, ya nggak, gue nggak usah, aku nggak usah bikin produk lagi sendiri, produknya ini, berbicara dengan sendirinya, betul ya, Yul, karena banyak sekali, kita di luar sana masih sepertinya bisnis itu mau idealis, oh, aku harus bikin produk sendiri dong, yang eksik, Yul ya, padahal, kita tahu, dari mindset, seperti kayak kamu tadi ngomong, seorang pebisnis, yang udah ngerti, untuk bikin produk itu nggak mudah, kenapa kalau udah ada produk bagus, kenapa nggak saya lihat bisnisnya, betul nggak, ya kan, betul, iya, seringkali kan, orang-orang di luar sana tuh punya ide dan idealisme, nah yang kedua, yang saya menajari itu adalah, ternyata, dari mindset seorang pebisnis, mereka nggak mikirin ego, karena apa, karena Yulian kan biasanya, bisnisnya udah, mungkin ratusan juta miliatan, ya kan, modalnya, bahkan kalau kayak kamu tadi bilang, kamu ngajak partner bisnis aja, tapi mudah teratur gitu ya, karena kan, ya, elak cocoknya, segitu gede gitu ya, resikonya gede banget, dan mungkin saya nggak punya tabungan sebegitu banyak, betul nggak, tapi, ini, walaupun kamu ngeliat, bisnisnya modalnya kecil banget, berarti kan, orang-orang biasa juga bisa gitu ya, nggak mesti orang seperti kamu dong Yul, betul nggak, tapi, betul, orang seperti kamu juga, nggak masalah aja, wow, itu malah lebih baik gitu katanya ya, jadi, ini kan, mindsetnya kan terbalik banget, bener nggak, jadi, mindsetnya tuh, apa ya, mindset pebisnis ya, memang melihat, segala sesuatunya, dari return, dari return, saya nggak punya resiko kok, ya kan, nah, ternyata, hal ketiga yang saya pelajarin, yaitu, ternyata, dari, bisnis kamu yang sebelumnya, kamu nggak pernah punya partner bisnis, justru di sini, kamu bisa bikin, partner bisnis kamu sukses, betul ya Yul, ini menarik, jadi, menarik banget, so, apa, menarik banget buat saya, Miliana, karena jujur, saya, orang tua tuh, keluarga pebisnis, ya, saya ngerti banget, bahwa, kita di dalam bisnis konvensional, sulit sekali membuat orang lain sukses, betul nggak Yul, biasanya, kalau pun kita udah sukses, orang lain nanya, mau buka usaha yang sama sama kita, mungkin yang besar, kita juga nggak mau kasih tau dong, rahasia dapur kita, betul banget, betul banget sih, nggak mungkin, dikasih tau, kita nggak bisa belajar dari orang lain, bener-bener banget ya, karena kalau, kalau kebisnis konvensional, itu hukumnya tabu ya Yul, rahasia perusahaan sih, nah iya betul, betul banget, rahasia perusahaan, nggak boleh dibicarakan di tempat lain, oke, nah, oke, lanjut nih Yul, cuman, jujur, tadi kamu bilang, kamu seorang yang introvert, bener-bener, tersebut, karena accounting lagi ya Yul, biasa pasti ada di belakang meja, gitu ya, sedangkan kamu sekarang ada di sebuah bisnis, yang bernama network marketing, itu gimana tuh Yul, gimana kamu bisa belajar, dan belajar untuk menjadi sebuah kepribadian yang berbeda Yul, apakah ini merupakan tantangan, dan bagaimana kamu mengatasinya? Ya Cik, ini tantangan banget buat saya sebenarnya gitu ya, tapi karena ketidaknyamanan sebenarnya yang saya rasakan, maka saya push diri saya sendiri untuk keluar dari sebuah nanyaman saya, untuk masa depan saya sebenarnya, ya kan, karena nggak enak itu di dalam keraguan, ketakutan, betul nggak sih? Nah, di sini komunitas yang saya temukan, di sini sangat luar biasa, saya nggak menemukan komunitas yang seperti ini, di bisnis-bisnis saya yang lain, terus terang saya belajar banyak dari komunitas ini, luar biasa sekali, saya menjadi pribadi yang berbeda, dengan saya yang dulu, wow, dulu itu saya kalau mau ngomong sama orang baru, harus ibaratnya kayak digom dulu, kalau nggak digom dulu, nggak ngomong gitu ya, suami saya itu seperti, saya kan punya karyawan ratusan ya Cik, tapi saya nggak pernah berani ngobrol, bukan ngobrol, maksudnya ngomong, di depan karyawan saya, dan suami itu selalu bilang, ayo sekarang giliran kamu yang ngomong, saya nggak pernah mau Cik, selalu saya bilang kamu aja buat apa saya, seperti itu, terus terang suami melihat perubahan di dalam diri saya, sejak saya masuk komunitas bisnis ini, itu yang membuat suami saya penasaran, dari sisi peluang bisnis, ini bisnis kayak apa sih, peluangnya sejauh apa sih, kembali lagi, suami saya adalah seorang entrepreneur sejati, kalau menurut saya ya, yang nggak pernah menolak peluang bisnis, jadi sama seperti orang tua saya, selalu terbuka terhadap sebuah peluang bisnis, seperti itu, jadi, tahu sendiri, kalau seorang pebisnis, entrepreneur, pasti yang dilihat juga secara bisnisnya kan Cik, peluang bisnisnya sejauh panjang, nah, di saat dia menemukan sebuah peluang yang luar biasa, dan bisnis ini worth it untuk dijalankan, dan, satu hal yang nggak pernah dia bisa rubah dalam diri saya, yaitu karakter saya itu tadi, itu bisa terubahkan, melalui komunitas bisnis ini yang luar biasa, disitulah suami saya mendukung penuh, men-support penuh saya menjalankan bisnis ini, bahkan suami saya ikut juga jalanin bisnis ini, seperti itu Cik, jadi komunitas, the beauty luar biasa, wow, buat saya, wow, wow, jadi, teman-teman, saya belajar dua hal, teman-teman, dari apa yang Yuliana siangkan, barusan, saya belajar satu, bisnis kamu, menentukan kehidupan dan orang seperti apa kamu jadinya, betul ya Yul, iya kan, kalau kamu nggak jadi seperti ini, mungkin kamu nggak akan pernah menemukan dunia yang seperti ini, dunia di mana kamu bisa berkomunitas, saling bertumbuh, dan justru itu yang memberanikan kamu keluar, dari zona nyaman kamu, betul ya Yul, wow, oke, luar biasa banget ya, karena saya yakin, nggak banyak orang, yang diberkati dengan komunitas, jangankan komunitas bisnis, komunitas yang enak aja, yang di luar sana gitu, yang bukan bisnis, nggak ada orientasinya ke uang, itu jarang, betul nggak ya, betul banget ya, nah hal yang kedua, teman-teman yang saya pelajari itu adalah, kalau kita mendengar, satu ide yang nggak pernah kepikir dengan kita sebelumnya, mungkin ada poinnya dipelajari dulu, seperti apa kata suaminya Yuliana, karena itu, seperti yang Yuliana bilang, dia entrepreneur sejati, apapun peluang bisnisnya, yes, dipelajari dulu, jangan mengalahkan dulu, tapi dipelajari dulu, betul ya Yul? Betul, luar biasa, so, oke, Yuliana, boleh nggak kamu, jelaskan lebih lanjut, setelah kamu ada di dalam komunitas ini, Yul, bagaimana komunitas ini, membantu kamu, untuk, bukan hanya di dalam kehidupan kamu pribadi, tetapi membantu bisnis kamu Yul, bagaimana? Oke, berberan banget ya, Kenapa? Karena, di komunitas ini, saya belajar banyak, tidak hanya tentang ilmu, sebagai seorang pebisnis profesional, yang diajarkan di sini, tapi, saya mendapatkan, sebuah, apa ya, ilmu mengenai bagaimana, caranya kita itu, upgrade diri kita sendiri, bagaimana kita bisa, apa ya, berhubungan dengan orang lain, ya, di mana, di dalam sebuah bisnis, pasti, berhubungan dengan orang lain, betul nggak sih? Nggak ada bisnis itu, yang sendirian, diam, nggak berhubungan sama orang lain, ya kan? Pasti berhubungan dengan orang lain, disitulah yang membuat saya, apa ya, happy banget gitu, berada di dalam komunitas ini, ya, karena saya mendapatkan sesuatu, yang sangat luar biasa, dan itu, jarang banget loh, di luaran juga, nggak, nggak mudah ya, dapetin hal-hal seperti ini ya, gitu loh, karena ini kan sebuah komunitas, ya kan, dimana kita harus keluar dari zona nyaman kita, mengubah karakter kita, mengubah kelemahan-kelemahan kita, menjadi kekuatan kita, nah, itu butuh dukungan, nah, makanya di sini komunitas ini, sangat, sangat luar biasa menurut saya, dan ilmu-ilmu ini, dimana ilmu berhubungan dengan manusia, itu sangat dibutuhkan dalam bisnis yang lain, sehingga saya, kebanyakan pakai, jayan ilmu-ilmu ini, di dalam bisnis-bisnis saya yang lain, terus terang, seperti itu, jadi ya, ya bisnis-bisnis saya merasa, merasa diberkati aja ya, jadi saya juga bisa bertumbuh, ya, karena di dalam bisnis, itu kalau, ownernya nggak bertumbuh, saya kan bisnisnya juga nggak akan bertumbuh, nah, komunitas ini yang membuat saya bertumbuh, jadi saya bisa pakai ilmunya juga di semua bisnis saya yang ada, itu yang luar biasa menurut saya, wow, jadi kayak sekolah bisnis yuk, dan praktek, dan dapat uang sekaligus ya, oke, jadi, iya, 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 saya tuh melihat jadinya seperti apa yang Yuliana gambarkan, itu seperti keluarga ya Yul, keluarga yang benar-benar justru di tengah komunitas, kita bisa menggali dan mengembangkan potensi kita semaksimal mungkin, benar ya, karena nggak bisa di masyarakat, raku, apa ya, bimbang gitu ya, karena kita tahu bahwa kita sedang bertumbuh, dan berkembang bersama-sama gitu ya Yul, wow, yes, luar biasa banget, so teman-teman, perhatikan bagaimana kehidupan kita bisa berubah berdasarkan pilihan kita loh, ya, kita bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik, kita bisa memilih untuk bisa berkembang terus sebagai seorang pebisnis, so Yul, tadi di awal cerita kamu bilang, kita tuh nggak nyaman ya, di meeting keluarga, ngomongin bisnis, papa lebih dengerin suara, mantu, ya, suami kayak, ya, pendapatnya sama, oh no, gitu ya, rasanya gimana rasanya ya, oke, terus juga kadang-kadang pengkar dengan suami juga masalah bisnis gitu ya, saya bisa kebayang ya Yul, kita gimana gitu ya, rasanya kan pasti nggak nyaman juga sebagai sebagainya, nah, setelah kamu ada di dalam bisnis ini bertumbuh, tentu saja menjadi pribadi yang berbeda, apakah keluarga kamu melihatnya, dan bagaimana hubungan kamu sekarang? Yes, kalau suami dari awal memang udah lihat ya, dan yang dia rasakan, saya berubah saat saya diajak ngobrol, sekarang udah enak, udah nggak, nggak maksudnya nggak timpang banget ya, dulu dia ngega, saya ngerim gitu, jadi bener-bener yang luar biasa ekstrim ya, nah, sekarang bisa sejalan, saya bisa memposisikan diri saya sebagai seorang pebisnis, di posisinya dia juga, karena saya belajar mengenai bagaimana berhubungan ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, kemudian saya juga bisa, apa ya maksudnya itu, sejalan, sepemikiran akhirnya, seperti itu, jadi kalau ngomongin bisnis, misinya, visinya kemana, itu semua jadi bisa sejalan, itu yang membuat keluarga saya, saya merasakan semakin harmonis, kemudian kami bisa semakin saling memahami, karena kami menemukan pembelajaran mengenai bagaimana memahami, satu dengan yang lain, melihat karakter satu dengan yang lain, pastinya di dalam satu keluarga saja, kita dan anak-anak kita saja bisa jadi karakternya berbeda-beda, nah, ini juga yang saya dapatkan, termasuk, untuk, apa ya, maksudnya, mendidik anak-anak saya, nah, itu juga saya dapatkan dari komunitas ini, ya, karena saya jadi bisa melihat bagaimana karakter anak-anak saya, anak saya dua, saya bisa melihat karakter yang begitu berbeda dari kedua anak saya, saya jadi bisa mengarahkan mereka, seperti itu, tanpa harus berbenturan, dalam hal komunikasi, karena berbicara mengenai keharmonisan keluarga, kemudian kebahagiaan sebuah keluarga, saya yakin kuncinya salah satunya adalah komunikasi, dan itu umum yang menurut saya, luar biasa yang saya dapatkan di sini, begitu juga dengan papa saya, karena, karena sayanya bertumbuh, dan sayanya sudah bisa, apa ya, memposisikan diri, yang tadinya mungkin, baperan, gitu ya, cik ya, apa namanya, suka tersinggungan, benar-benar sensi sekali, gitu, karena saya bertumbuh, mungkin itu juga, membuat saya bisa memahami, cara pandang papa saya, kemudian, menempatkan diri, sebagai papa saya, tapi, dari sisi papa saya pun, sudah melihat, saya juga bertumbuh, sehingga juga, mempercayai saya juga, sekarang udah gak, gak pernah meremehkan saya, jadi benar-benar, jadi menjadi nyaman, gitu, di dalam sebuah keluarga, itu, itu yang saya, merasakan luar biasa, gitu, jadi, ya, it's business, tapi bisnisnya, berdampak banget, ke keluarga, itu yang, gak saya dapatkan, di bisnis-bisnis saya, yang lain, cik, seperti itu, kita berbisnis juga, untuk keluarga, betul gak sih? Yes, betul, betul. Itu yang, poin penting, yang saya lihat, di bisnis ini, sungguh luar biasa. Wow, saya setuju banget, Yoh, yang namanya, komunikasi, hubungan, dalam hubungan pernikahan, itu, boleh dibilang, penyebab, apa ya, pertengkaran pertama, Yoh, betul, Yoh, ada waktunya, komunikasinya, udah lancar, skill kita, di dalam memandang, dan melihat, berhubungan juga, dengan orang, itu, sudah lebih baik, tentu saja, semua, muanya, rasanya, pasti, akan menjadi, jauh lebih baik, betul ya, Yulia, dan, seperti yang tadi, kamu bilang, well, di kehidupan kamu, di bisnis-bisnis, yang lain, tidak memperoleh, hal-hal ini, ternyata, di dalam, bisnis, kelihatannya, apa ya, kelihatannya, mungkin, pertama, datang, dengan tidak sengaja, kamu ya, tapi, bisa Tuhan pakai, untuk mengubahkan, seluruh, kehidupan keluarga ya, wow, luar biasa, luar biasa banget, luar biasa banget, so, Yul, kamu kan, melihat nih, bisnis orang tua kamu, dari berbagai lini, betul nggak, modal, pastinya, kalau modal gede, resiko gede juga ya, Yulia, dan, dan, di sini, hadir, teman-teman kita, pada malam hari ini, yang mungkin, mereka sedang berpikir, apa ya, yang saya bisa kerjakan, di antara, pekerjaan full time saya, atau, mereka udah ada yang punya bisnis, atau, mereka mungkin, sekedar lagi mempertimbangkan, apakah saya benar-benar harus berbisnis, apa nasihat kamu Yulia, karena jujur, terus terang, nggak mudah, mencari bisnis di luar sana, betul nggak Yulia? Tujuh, tujuh banget, kamu, kamu, banyak partner bisnis, yang kamu mau ajak aja, modalnya nggak cukup, gitu ya, nah, apa nasihat tips, tips kamu, mungkin Yul, bagi teman-teman di sini. Oke, jadi, bagi teman-teman di sini, yang hadir pada malam hari ini, mungkin ada yang, background apapun, ya, background apapun, dari teman-teman, entah, masih kerja, di dalam sebuah perusahaan, mungkin, apa namanya, sedang meniti karir, atau mungkin, seorang ibu rumah tangga, tapi, teman-teman mungkin, ingin, ya, ingin, apa, mempunyai sebuah bisnis, nah, itu kalau menurut saya, karena saya background pebisnis juga, saya melihat banyak bisnis saya, dan, salah satunya nuskin ini, saya melihat, bisnis nuskin, adalah yang paling mudah, teman-teman, jadi, saya nggak bilang, jalankan bisnis nuskin mudah, ya, karena, sama-sama bisnisnya, sama-sama bisnisnya, sama-sama harus jualan, sama-sama harus berproses, tapi paling tidak, teman-teman, paling tidak itu, di bisnis ini, kita nggak harus memikul beban, apa ya, ribet, ribet dalam artian, proses dalam menjalankannya, yang dari A sampai Z, kita harus lakukan semuanya sendirian, nggak, di sini simpel banget kok, kemudian berikutnya, dari sisi modal juga, kalau berbisnis itu, nggak cuma mental, yang harus dipertahankan, ya, kadang-kadang kita dalam bisnis, di posisi, di mana kita sedang mengembangkannya, apalagi di tahun-tahun pertama, kedua, itu benar-benar luar biasa, harus bisa memikul beban operasional bulanan, yang mana, modalnya harus kuat, uangnya harus kuat, seperti itu, tapi di bisnis nuskin, saya nggak merasakan seperti itu, ya, modal nggak perlu sampai seperti itu, dari bulan ke bulan, jadi hanya cukup bertahan secara mental, teman-teman, di mana semua bisnis prosesnya sama kok, tetap pertahanan mental itu harus ada, tapi di sini dengan komunitas yang luar biasa, bahkan, jika teman-teman, nggak punya waktu sekalipun, seperti saya, bisnisnya udah banyak, saya udah buktikan juga, bahwa, nggak masalah dengan itu, gitu loh, nggak punya waktu pun, punya waktu, pokoknya, punya satu, dua jam, tiga jam, it's okay, karena, bisa banget, untuk memulai sebuah bisnis, membangun sebuah bisnis, sambil, tetap menjalankan apa yang teman-teman, jalankan sekarang, karena ada komunitas yang luar biasa, yang bersedia untuk men-support teman-teman semua, di dalam mempertahankan mental, sebagai seorang pe-bisnis tersebut, seperti itu, memang satu hal yang berbeda, yang ini membuat, apa, dipandang sebelah mata, biasanya, bisnis muskian biasanya dipandang sebelah mata, oleh orang-orang di luar sana, karena, nggak ada gengsinya, tapi, kalau saya nih, buat apa, kita mempertahankan sebuah gengsi, tapi, kenyataannya nggak bahagia, kenyataannya nggak benar-benar, mendapatkan hasilnya, seperti itu, karena kita kok, yang menjalanin prosesnya, bukan orang lain, seperti itu, mungkin itu Cian, jadi bisnis ini, worth it banget, untuk dijalankan, sama-sama bisnisnya, dan bersama-sama, punya peluang yang sangat kesat, seperti itu, saya, memperlakukan bisnis no skin, sebagai bisnis inti saya, salah satu bisnis inti saya, bukan bisnis sampingan, itu mungkin yang bisa saya kasih, tips dan saran, kepada teman-teman yang hadir, pada malam hari ini. Wow, thank you, thank you, so yes, yuk aku setuju banget, dengan kamu, semua bisnis, di dalam pengembangannya, butuh mental, betul ya Yulia, tapi paling nggak, di bisnis no skin, kita nggak perlu, modalnya, disuntik terus, seperti bisnis-bisnis, di luar sana, yang lainnya, yang tentu saja, pasti lebih menguji mental lagi, kalau, seluruh rumah pun digadaikan, gitu ya, betul banget kan ya, yes, aku setuju banget, so, kembali teman-teman, aku diingatkan, pada coachnya, Richard Branson, teman-teman, kalau kamu mendengar, sebuah ide, yang nggak pernah, kamu kepikir sebelumnya, apakah itu, bisnis no skin, bisnis network marketing, oh my, aku nggak pernah kepikir, aku akan ada, di bisnis network marketing ya, sama mungkin, seperti saya juga, saya juga dulu, tidak pernah kepikir, untuk ada di bisnis network marketing, teman-teman, tapi, malam hari ini, seperti Yuliana, udah sharing kan, well yes, bisnis no skin, mungkin kelemahannya, adalah, nggak dipandang ego ya, nggak, nggak, nggak masuk hitungan gitu, tapi justru, dengan, mindset, yang benar-benar, a bisnis, it really makes sense, karena mudah, dijalankan, bisa dijalankan part time, dan tetap, memberikan hasil, betul ya Yulia, yes, betul banget, wow, wow, oke, thank you so much Yuliana, untuk sharingannya, pada malam hari ini, benar-benar, memberikan hasil, karena, saya yakin, kalau kita, belum pernah berbisnis, pasti ada rasa takut, betul ya Yulia, dan, tentu saja, dengan komunitas, The Beauty, yang, yang, bisa membantu, kita semua, di dalam, berkembang, menjadi orang, yang lebih baik, so, thank you so much Yuliana, untuk tips-tipsnya, yes, sama-sama, hari ini, yang begitu berharga, buat kita semua, jadi, teman-teman semua, yang hadir, pada malam hari ini, kalau, kamu, baru pertama kali, mengenal, komunitas The Beauty, saya, mau mengundang, teman-teman semua, untuk, follow, kita di, social media, ya, saya minta tolong Jess, untuk men-sharingkan, yes, yes, kita bisa ditemukan, di Facebook, dan Instagram, dan YouTube, betul ya Jess ya, oke, ada di YouTube juga ya, The Beauty Indonesia, dan teman-teman, untuk kamu, yang mau, siap-siap bisnis, oke, hari, minggu ini, kita sudah, akan, mengadakan, sebuah, pelatihan, yang, luar biasa, I'm sure, aku yakin, saya yakin, kamu gak mau, miss out deh, pokoknya, sama training, yang satu ini, kenapa teman-teman, karena training ini, harganya puluhan juta, tapi, kamu bisa hadir dengan, biaya yang, sangat, 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 minim, teman-teman, so, pastikan, kamu bertanya, pada orang yang mengundang kamu, eh, ayo dong, gimana saya bisa mulai, bisnis saya dengan cepat, karena saya pengen juga tuh, ikut training, home spa academy, oke, tanyakan kepada orang, yang mengundang kamu, apaan sih, home spa academy, aku belajar apa, teman-teman, ilmunya, itu, gak sebanding, dengan harga yang kamu bayar, tunggu apa lagi, teman-teman ya, jangan, menunda-nunda, karena, penundaan, justru, yang akan menunda, kesuksesan, kamu sendiri, oke, terima kasih, teman-teman, untuk kesetiaan kamu, untuk terus, berada, di dalam zoom ini, sampai acara selesai, saya Ayan, mohon pamit diri, selamat jumpa, di acara-acara, The Beauty lainnya, bye, bye, this recording, reasa-acara,